A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aliflammin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembang biakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya, segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku, apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu, berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku, kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku, tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu, apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, Laksanakanlah sholat, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara, ialah suara keledai. Tidakkah kamu memperhatikan, Bahwa Allah telah menundukan apa yang ada di langit, Dan apa yang ada di bumi, Untuk kepentinganmu, Dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, Lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, Ada yang membantah tentang keesaan Allah, Tanpa ilmu atau petunjuk, Dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang diturunkan Allah, Mereka menjawab, Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan, Yang kami dapati, Dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, Walaupun sebenarnya, Setan menyeru mereka, Kedalam azab api yang menyala-nyala, Neraka. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, Sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Maka sesungguhnya, Dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, Hanya kepada Allah, Kesudahan segala urusan. Dan barang siapa kafir, Maka kekafirannya itu, Janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, Lalu kami beritakan kepada mereka, Apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, Segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, Kemudian kami paksa mereka, Masuk ke dalam azab yang keras. Dan sungguh, Jika engkau, Muhammad, Tanyakan kepada mereka, Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, Segala puji bagi Allah, Tetapi kebanyakan mereka, Tidak mengetahui. Milik Allah lah, Apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, Maha terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, Dan lautan menjadi tinta. Ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi, Setelah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya, Dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa, Maha bijaksana. Menciptakan dan membangkitkan kamu, Bagi Allah, Hanyalah seperti menciptakan, Dan membangkitkan satu jiwa saja, Mudah. Sesungguhnya, Allah maha mendengar, Maha melihat. Tidakkah engkau memperhatikan, Bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, Dan memasukkan siang ke dalam malam, Dan dia, Menundukan matahari dan bulan, Masing-masing, Beredar, Sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah maha teliti, Apa yang kamu kerjakan. Demikianlah, Karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, Dan apa saja yang mereka seru selain Allah, Adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, Maha besar. Tidakkah engkau memperhatikan, Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut, Dengan nikmat Allah, Agar diperlihatkannya kepadamu, Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, Pada yang demikian itu, Terdapat tanda-tanda kebesarannya, Bagi setiap orang, Yang sangat sabar, Dan banyak bersyukur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, Mereka menyeru Allah, Dengan tulus ikhlas, Beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, Sampai di daratan, Lalu sebagian mereka, Tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, Hanyalah pengkhianat, Yang tidak berterima kasih. Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu, Dan takutlah pada hari yang ketika itu, Seorang bapak, Tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak, Tidak dapat pula, Menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, Janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya, Oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu, Terpedaya oleh penipu, Dalam menaati Allah. Sesungguhnya, Hanya di sisi Allah, Ilmu tentang hari kiamat. Dan dia yang menurunkan hujan, Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun, Yang dapat mengetahui dengan pasti, Apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, Di bumi mana, Dia akan mati. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha mengenal.